Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini aku ngelatakin kameranya di sudut ya Di sudut dashboard Tapi untuk disini aku pengen nge-review doang Untuk kameranya sendiri Karena areanya aku taruh di sudut Lalu untuk webcam layarnya Aku nggak hadapin ke aku Jadi aku kayak ngeraba gitu kali ini Karena posisinya itu agak sempit ya Jadi agak, ya kita coba dulu aja ya Nah tapi untuk disini sekalian aku mau nge-review Ini aku juga pake tripod yang M100 Dan menurut aku ini kurang worth it Karena kurang tinggi Dan nggak begitu tinggi ya guys Karena aku sih kemarin ordernya Aku kira yang 1,5 meter Ternyata nggak nge-nge-nge meteran gitu Jadi dia agak lebih kecil ya Jadi angle-nya aku ambil di sudut Jadi ya semoga dapet ya Dapet lebih jelas Lebih ini ya Untuk suara Sub indo by broth3rmax Coba lah ya, kalian pikir ya, siapa coba yang nggak rugi kalau ngeluarin budget cuma Rp140.000 doang tapi dapat fasilitas tambahan kayak gini. Menurut aku fasilitasnya bagus banget ya dengan kalian keluar biasa gitu. Terus yang mungkin kalian paling mantap lagi dari fasilitas AC, tempat tidur, kamar, mandi, TV, ada semua lengkap ya. Nah jadi kalian pun enak kalau memang backpackeran, ini satu kamar bisa untuk dua orang lah. Dengan budget segitu untuk orang backpackeran per hari Rp70.000 kalau dibagi dua itu udah murah banget. Kalian bisa order untuk penginapannya di aplikasi yang mungkin kalian bisa download di Playstore ya. Nah harganya murah banget dan ini hotelnya juga termasuk salah satu yang recommended. Karena menurut aku dia sudah berinovasi ya dan beberapa ada hal-hal baru dari segi bangunan dan lain sebagainya. Dan karena ini masih baru dan bangunannya juga oke punya, kalian juga benar-benar merasa nyaman. Jadi dengan harga segitu kalian bisa nikmatin liburan kalian hanya untuk sekedar beristirahat ya. Thank you guys! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!